Yang namanya pupuk, yang namanya pupuk itu bahan bakunya berasal dari Rusia dan Ukraina. Jangan di-woo, ini fakta. Sehingga barang ini juga sulit keluar dari Ukraina dan dari Rusia. Bahan bakunya tidak ada, berarti harganya? Itulah problemnya Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Ngoten loh. Inilah yang kemudian kita nabrak-nabrak berusaha agar bahan baku itu tercukupi. Tetapi juga yang namanya pupuk Indonesia itu adalah perusahaan. Kalau belinya di sana mahal, jualnya juga mahal. Ceritanya kurang lebih seperti itu supaya kita tahu semuanya. Sehingga di 2024 ini, saya sudah ngomong ke Menteri Keuangan agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitung-hitungan kita 14 triliun harus ditambah. Untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, supaya, ini rakyat juga tahu, para petani juga tahu, bahwa pengajuan seperti itu harus mendapatkan persetujuan DPR. Nah, ini belum. Sebentar. Saya, kita ini dari Menteri Pertanian sudah mengajukan, dari Kementerian Keuangan nanti juga akan mendorong agar segera itu bisa direalisasikan. Tetapi, tadi saya panggil Pak Direktur Pupuk Indonesia, stok untuk awal tahun ini seperti apa? Sangat siap pupuk untuk bersubsidi, sangat siap. Yang kita berusaha nanti untuk yang semester keduanya. Ya, enggak artinya yang tadi 14 triliun nanti yang untuk semester keduanya, yang sekarang sudah dari Pupuk Indonesia. Tadi saya tanya langsung, bukan ke Pak Menteri, langsung ke Pak Direktur. Ada 100, ada 1,7 juta ton pupuk, yang bersubsidi itu 1,2 juta ton, yang tidak bersubsidi 500 ribu ton. Inilah yang kita harapkan agar yang namanya pupuk sudah tidak bermasalah lagi. Saya tidak ingin dengar itu. Setuju? Setuju. Sampai jumpa di video selanjutnya.